Intro Serovim merupakan pasifista model baru yang diciptakan oleh kelompok sains milik pemerintah dunia yang bernama SSG. Mereka dijadikan sebagai senjata manusia yang mampu menggantikan kedudukan para Shichibukai yang telah lama dihapuskan keberadaannya. Serovim tercipta dari kloningan yang menggunakan green blue dari para Shichibukai. Sehingga hal ini pun membantu mereka untuk memiliki kemiripan seperti halnya penampilan wajah dan kekuatan yang dimilikinya. Dan lebih menariknya lagi ketika melihat penampilan Serovim yang memiliki kulit gelap, rambut putih, sepasang sayap, dan api di belakang punggung mereka. Seolah itu semua memberikan gambaran bahwa mereka juga tercipta dari kloningan suku Lunarian. Sementara itu untuk membahas mengenai Serovim lebih lanjut, paradoks kali ini akan mencoba membahas mereka berdasarkan sumber yang telah kita ketahui. Mengingat bahwa Serovim pada dasarnya merupakan sebuah pasifista yang telah dimodifikasi, hal ini membuat mereka pun memiliki kemampuan yang sama dengan pasifista model lama. Kemampuan tersebut yaitu dapat menembakkan sebuah sinar laser dari telapak tangan atau mulut mereka. Serangan itu tentu sangatlah berbahaya dikarenakan sinarnya mampu menciptakan sebuah ledakan yang menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Selain itu berhubungan dengan para Serovim yang memiliki DNA dari ras Lunarian, maka sudah sewajarnya mereka itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama halnya dengan King. Sejauh ini kemampuan yang pernah diperlihatkan dari ketahanan fisik Serovim tidak mudah terluka saat menerima beberapa serangan. Terbukti saat pertempuran di Amazon Lily, mereka pun tidak menerima goresan sama sekali meski bertarung melawan Bajak Laut Kuja dan Bajak Laut Kurohige. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika pertarungan di Amazon Lily terlihat Serovim mampu memunculkan api di belakang punggung mereka. Yang mana jika itu dikembangkan lagi, sepertinya mereka dapat memanipulasi api tersebut untuk menyelimuti tubuhnya dan menciptakan sebuah serangan yang jauh lebih kuat. Di samping itu, berbekal DNA dari ras Lunarian, memungkinkan Serovim juga dapat meningkatkan kecepatan gerak mereka seperti halnya yang pernah dilakukan King saat bertarung melawan Zoro. Pada saat itu seiring dengan hilangnya api di punggung King, dia mampu bergerak sangat cepat meski harus mengorbankan ketahanan tubuh yang membuat dirinya menjadi mudah terkena efek serangan dari Zoro tersebut. Kemudian terkait tentang sepasang sayap yang dimiliki oleh Serovim. Meski memang belum terlihat mereka menggunakannya, tapi kemungkinan besar Serovim dapat terbang atau menggunakan sayap tersebut sebagai pelindung layaknya sebuah perisei. Lalu berbicara mengenai Greenblood, hal ini adalah sebuah rekaya segenetik berupa darah khusus yang mengandung lain H-faktor dari pengguna buah iblis. Darah tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh Serovim supaya mereka dapat menggunakan kekuatan dari buah iblis paramesia. Dan untuk lebih jelasnya, berikut mengenai kemampuan keempat Serovim yang telah diperlihatkan menurut kloning dan kekuatan buah iblisnya. Serovim ini merupakan manusia kloning dari salah satu si cibuka yang bernama buah hankuk. Maka dari itu, wajah dari Serovim Snake sangatlah mirip dengan buah hankuk di masa kecilnya. Selain memiliki kemiripan secara fisik, Serovim Snake juga mampu menggunakan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh buah hankuk tersebut. Dengan berbekal kemampuan buah iblisnya itu, Snake bisa menggunakan teknik Mero-Mero-Melo yang dapat membuat orang lain merasa suka atau jatuh cinta kepadanya. Sehingga akibat dari efek serangannya itu juga dapat mengakibatkan tubuh si korban akan berubah menjadi batu dalam seketika. Dan untuk berapa lama tubuh si korban menjadi batu, itu tergantung si pengguna buah iblis Mero-Mero-Nomi yang mengendalikannya. Hal itu bisa bersifat sementara atau juga bisa bersifat selamanya. Di sisi lain, bersamaan dengan tubuh korban yang berubah menjadi batu, kesadaran si korban pun juga akan hilang seiring nyawanya yang berada dalam genggaman Serovim Snake. Teknik Mero-Mero ini tentulah sangat berbahaya. Karena ketika lawan berada dalam keadaan tubuh batunya, mereka akan rentan terkena serangan lain. Baik itu serangan yang menyebabkan tubuh retak, ataupun serangan yang membuat mereka hancur dan kehilangan sebagian anggota tubuh mereka. Dia adalah salah satu senjata manusia kloning yang mempunyai penampilan layaknya Mihawk di kala kecil. Selain memiliki wajah yang serupa dengan Mihawk di saat masih kecil, S-Hawk juga telah dipersenjatai pedang yang mirip dengan Mihawk yaitu pedang Yoru. Menariknya lagi nih, bukan hanya dari segi penampilan wajahnya saja yang mirip dengan Mihawk, melainkan kekuatan dan kemampuannya pun mampu juga dituruti oleh Serovim tersebut. Terbukti pada pertarungan di chapter 1059, keahliannya dalam bertarung menggunakan pedangnya yang sanggup membuat Blackbird cukup kewalahan sampai harus menggunakan Bosho Kuhaki. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dengan kemampuannya tersebut, Hawk juga mampu menebas gunung besar yang ada di Pulau Amazon Liri. Di samping itu berkat melalui Green Blood yang telah diterima oleh Serafim Hawke, hal ini membuatnya dapat memiliki kemampuan dari kloning buah iblis Super-Super Nomi milik Dasbond. Kemampuannya pun telah diperlihatkan pada chapter 1076, yang mana pada saat itu Serafim Hawke dapat merubah kakinya menjadi sebilah pedang yang sangat tajam. Dia menggunakan kaki pedangnya tersebut untuk melancarkan sebuah serangan tebasan proyektil yang mampu merusakkan sebagian ruang kontrol dan hampir merenggut nyawa lusi dan kaku. Jika dibandingkan dengan Pasifista model lama, dengan mengesampingkan sepasang sayap dari DNA Ras Lunarian, Pasifista model baru ini lebih terlihat mirip dengan Bartolomeo Kuma. Selain memiliki rupa wajah layaknya Kuma, Pasifista model baru yang bernama Serafim Bear ini mempunyai tanda hewan di kedua telapak tangannya. Kemudian berbicara mengenai kemampuannya, berhubung Serafim Bear mendapatkan suntikan Green Blood yang memiliki Lange Age Factor dari Bartolomeo Kuma, hal ini membuat dia pun mampu menggunakan kekuatan dari buah iblis Nikyu Nikyu Nomi. Sehingga dengan kekuatan buah iblisnya tersebut, Serafim Bear dapat mementalkan apa saja dengan hanya menggunakan telapak tangan, baik itu benda padat atau udara sekalipun. Dengan sejauh ini, teknik tersebut baru diperlihatkan pada chapter 1068 kemarin, pada saat itu dikarenakan pasukan CP0 tidak dapat masuk ke pulau Egghead. Maka mereka terpaksa memanfaatkan kekuatan Nikyu Nikyu Nomi milik S-Bear supaya bisa masuk ke pulau Egghead tersebut. Nama Sark yang berarti ikan hiu, ini melambangkan Serafim yang kloningan dari manusia ikan yang bernama Jinbei. Selain itu, mengingat bahwa Serafim Sark juga diberikan green blood yang mengalir pada tangannya, hal ini membuat dia pun dapat memiliki kemampuan layaknya seperti Jinbei. Kemampuan tersebut berupa keahlian dalam bertarung menggunakan teknik karate, yang mana dengan teknik ini Sark juga dapat memukul serta menyerang lawannya dari jarak yang jauh sekalipun. Di samping dari kemampuannya tersebut, Egg Sark juga dapat menggunakan kekuatan dari buah iblis Sui Sui Nomi. Terbukti pada chapter 1065 sebelumnya, dia saat itu sanggup berenang dan menembus benda padat seperti tanah atau dinding layaknya berenang di dalam air. Sehingga oleh karena itu, dengan kemampuannya ini membuat Serafim Sark sanggup bersembunyi dari penglihatan musuh. Baik itu dimanfaatkan untuk kabur, atau bahkan dimanfaatkan untuk mendekati lawan secara diam-diam. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi Serafim Sark, karena dengan pergerakan di bawah tanah yang dilakukannya, membuat dia memiliki kesempatan guna untuk menyerang lawan secara mengejutkan dari arah titik yang mematikan. Yaps, itulah berikut informasi kekuatan tempur dari para Serafim yang sudah diperlihatkan sampai sejauh ini. Dikarenakan cerita mananya masih tetap berlanjut, maka kemungkinan besar akan ada lagi kejutan-kejutan lain mengenai kemampuan hebat dari para Serafim. Dan mengingat bahwa pencipta Serafim adalah bertujuan untuk menggantikan para Shichibukai, hal ini akan menjadi pembahasan menarik, karena kemungkinan Serafim dari kroningan Shichibukai yang belum terlihat akan muncul di chapter masa mendatang. Jadi, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Salam, Paradox. Terima kasih sudah menonton!